Intro Hujan deras yang disertai dengan angin puting beliung menyebabkan sedikitnya dua rumah rusak berat dan beberapa pohon tumbang di kecamatan Cingambul dan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kondisi terparah dialami rumah milik Idir, warga Blok Citerp Cidadap Majalengka. Atap bangunan rumah milik Idir roboh karena tertimpa pohon dengan diameter 1,5 meter yang tumbang di terjang angin puting beliung. Selain atap bangunan yang roboh, ratusan bentengnya juga berterbangan. Meskipika Cingambul dan warga desa Cidadap secara bergotong royong membenahi pohon yang berukuran besar tersebut yang menimpa rumah milik Idir. Selain rumah Idir, dampak dari angin puting beliung juga menghancurkan rumah Agus duduk buat desa rawa, Cingambul. Perjalanan serupa juga terjadi di tempat lain di mana tiga pohon tumbang di Blok Malompong, Desa Sukasari yang mengakibatkan akses arus lalu lintas Jalan Cibodas Lumpuh akibat macet total. Kami kerjasama dengan Muspika dan Kepala Desa menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong, menyingkirkan pohon yang tumbang menimpa rumah dan menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan di dalam rumah karena hujan cukup lebat sehingga atap rumah pun hancur, air hujan masuk ke dalam rumah. Kami bersama-sama dengan masyarakat menyelamatkan barang dan Alhamdulillah hari ini masyarakat kompak membersihkan puing-puing rumah yang... Waktu kemarin itu ada kejadian hujan angin puting beliung, ada suatu pohon roboh menimpa rumah satu warga yang bernama Haji Idir langsung roboh rumahnya karena pohonnya terlalu sangat besar. Perkiraan jam 3 sore. Dari Majaleng Kajwa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.